Yo guys, back to my video Oke Sesuai requestan dari forum youtube gue Disitu saya post untuk di konten kali ini Kita bakal bahas cara membuat animasi Tekotok di viva clip Ya mungkin emang gak terlalu banyak yang menjawab Gitu kan, cuma 2 orang aja Tapi gak apa-apa, yang penting gue hargain Kalian yang udah mau komen di Forum ya tegak gue Nah teman-teman, jadi di konten kali ini Kita bakal bahas beberapa Tentang pergerakan background di viva clip Atau sering disebut motion Karena kemarin lumayan banyak yang request Seperti itu, jadi Kita bakal bahas di video kali ini Kemungkinan video ini agak lama Tapi semoga bermanfaat aja ya Oh iya Disini pasti banyakan dari teman-teman Yang nanya-nanya seperti ini Bang kok suaramu bisa jernih Pake apk apaan bang Nah betul ini bukan promosi ya Ataupun endorse Ya karena disini gue belum dapat jok Aduh sedih Nah jadi gue itu gak pake apk apa-apa teman-teman Ya gue tuh dari hp bawaan aja Tapi disitu gue editin lagi Karena banyak dari kalian yang nanya tentang seperti itu Kalau kalian setuju, nanti saya buatin tutorial Supaya voice atau suara kalian tidak noise dan lebih jelas Makanya komen di bawah Jangan nonton doang tapi gak subrek sama like Kasian tuh sama animatornya yang capek-capek cari materi Tapi gak ada yang subscribe sama like Canda-canda-canda Nah dan buat teman-teman yang baru datang di channel ini Jadi channel ini adalah Channel tutorial animasi Atau membahas seputar animasi di android Jadi buat teman-teman yang ingin belajar animasi di android Jadi kalian bisa belajar di channel ini Dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk klik like dan subscribe di bawah Dan jika sudah kita langsung aja ke pembahasan animasinya Sebelum itu kita intro dulu Selamat menonton dan gasken Nah guys, sekarang kita sudah berada di dalam aplikasi pipa kliknya Dan buat teman-teman yang mau sketchnya Yang sketch animasi tekotoknya Kalian bisa DM IG ku aja yang Kalian bisa cek aja di deskripsi Dan untuk hasilnya ada di akhir video Nah disini langsung aja kita pencet icon plus Dan kita namain animasinya Animasi tekotok Dan untuk frame persekonnya Nah disini karena animasi tekotok memiliki banyak gerak Karena kedang-enggak, kedang selalu Nah jadi kita bakal pilih frame persekon yang sebelah saja Nah jika sudah langsung aja kita buat proyek Dan disini kita langsung aja klik layer Yang disini langsung kita namain aja background Nah disini kan kita bakal mempelajari Pergerakan backgroundnya Jadi kalian pelajari atau amati video ini dengan peliti ya Nah kalau udah Disini kita buat backgroundnya dulu Terima kasih telah menonton! Nah jika backgroundnya sudah jadi langsung aja kita masukin audionya ya bahan audionya Nah kita pencet icon plus Dan kita tambah audio Dan disini biasa seperti biasa ada iklan Nah disini kita skip dulu aja Dan disini kita cek dulu show-nya Bangun tidur, ku terus nyusu Abis nyusu, jual langsung Nah jika sudah langsung aja kita pencet centang di pojok non atas Oke teman-teman disini kita copy paste dulu si backgroundnya Nah kalian pencet titik 3 Nah terus kalian pencet penerangan pen Terus kalian copy terus pas tekan Sampai sesuai yang kalian inginkan aja Terus kan ya terus Nah ini disini kita buat sampai ke 26 aja Dan disini kalian klik lagi layer Terus tambahkan layer Terus kalian bisa namain si layer tersebut Karakter atau NPC Nah disini sebagai contoh kita namain aja Seperti itu Nah ini untuk bagian karakternya Kita kecilin dulu Sesuai yang kita inginkan aja Nah untuk di frame awal Kalian bisa buat simbolnya itu berbicara guys Nah guys disini kita menggunakan pemotong Nah terus kalian potong karakternya Terus kalian copy dan kalian pastikan di frame selanjutnya Terus kalian lakuin aja seperti di video ini Dan lakuin 2 trap ini guys Nah lalu di frame kedua Kita buat si animasi si karakter kita itu Meloncat loncat guys Jadi kayak lagi berjalan Tapi meloncat gitu guys Nah disini itu adalah tahap untuk pergerakan backgroundnya Jadi kalian amati aja video ini Nah lalu kalian buat si karakter animasinya Di frame ketiga itu si mulutnya itu diam guys Jadi pas ada pas dia jalan itu ada pembicaraan guys Jadi kayak jalan sambil ngomong aja gitu guys Kalian lakuin aja Nah disini untuk motion si karakternya Kalian misalnya lakukan frame by frame Atau step by step oke Ya pokoknya kalian lakuin aja dengan sabar Ya pokoknya Usaha gak bakal mengkhianati hasil Jadi kalian berusaha aja oke Nah lalu disini kita tambahin NPC Si yang dimana si sapi ya lah Jadi lagi si karakter kita tuh lagi Apa memeras susu guys Nah disini kalian bisa praktek kan Seperti di video ini ya guys ya Terus kalian lakukan aja Seperti video ini frame by frame Jadi setiap 1 frame itu ganti gerakan lagi Ganti gerakan lagi oke Kalian praktekin aja ya Sampai jumpa Nah untuk hasil sementarnya mungkin seperti ini Nah di bagian background Kalian bisa tambahin beberapa efek Seperti ada tambahan efek angin Atau efek burung Itu terselah kalian ya Tergantung kalian mau gambar apa itu Terselah kalian Yang penting ada tambahan efek Atau apalah Nah disini Sebagai contoh kita gak pakai dulu Tambahan ya Tapi jika kalian mau Kalian bisa gambar aja Tambahnya seperti burung dan angin Oke Nah teman-teman Jadi di frame ke-28 Kita akan menggunakan metode Zooming ya Atau Setiap karakter kita berbicara Kita bakal men-zoom ya Contohnya seperti Vernalta Dotdesign Tekoto Cowardan Dan lain-lainnya Dan disini Kita juga bakal menggunakan metode tersebut Jadi kalian Simak video ini Dengan Bye Dan disini Gue membuat kreasi sendiri Yaitu Dimana pas dia Si animasi Tekotok ini Memerah susu Nah disitu Bakal ada tampungan air Atau gelas Ya Kayak ember Ataupun gelas Nah disini Gue membuat kreasi tersebut Maaf teman-teman Jika video ini Agak berkedap-kedip Ya Dikarenakan Mungkin recordannya Agak Ada kesalahan teknis Sedikit Ataupun Rungan penyimpanannya Agak dikit penuh Jadi Mohon maaf banget Nah teman-teman Disini Kita akan menambahkan lagi Karakter kita Dan disini Kita akan membuat Gerakan Yang dimana Karakter animasi Kita itu Kayak memerah susu Guys Jadi kalian amati aja Nah kalian bisa Buat lagi Gerakannya Sesuka Kaliannya Sekreatif kalian aja Pokoknya kalian Kalau udah nonton video ini Langsung praktek Supaya gak lupa lagi Tentang ilmu animasinya Selamat menikmati Dan disini Kalian juga bisa Mewarnai dulu Si karakter kita itu Nah Kalian bisa Mewarnai dulu Atau membuat Sketch Sender Dulu itu Terserah kalian Yang penting Kalian Praktek Jangan lupa Praktek Selamat menikmati Nah jika kalian sudah mengembar tangannya Nah disini kalian bisa Mewarnai kembali Yang Hilang itu guys Yang warnanya agak hilang Nah kalian bisa Mewarnai kembali Mewarnai kembali Mewarnai kembali Terima kasih telah menonton Nah jika sudah Mungkin hasil sementaranya Akan seperti ini Nah untuk di frame selanjutnya Disini kita akan membuat Si karakter kita itu Berbicara guys Kayak bernyanyi Nah jadi seperti itu Nah kalian klik Tiktik 3 Terus kalian klik Penalian frame Nah terus kalian Salin yang tadi Yang 4 frame tadi Terus kalian copy Terus plus tekan Sesuai yang kalian inginkan Aja Secukupnya Aja guys ya Nah di frame bagian Ke 36 Disini kita akan Membuat si karakter kita Itu berbicara ya Dan untuk di frame Ketiga Ketiga tujuh Nah kalian bisa Bikin lagi Si karakter animasi Kita itu Diam Jadi ada Bicara Dan ada Diam juga Nah terus kalian Lakuin seperti tadi Ke titik 3 Terus ke penayangan frame Dan kalian copy Pastikan sesuai Yang kalian inginkan Aja ya Ya yang penting Secukupnya aja Dan jika sudah Dan ini untuk Hasil sementaranya Bangun tidur Ko terus Nyusuk Habis nyusuk Jualan Nah itu Untuk hasil sementaranya Dan disini Langsung aja Kita untuk Mewarnai karakter kita Guys Nah disini Kalian bisa Mewarnai Menggunakan Disini ada 2 metode Antara manual Dan otomatis Dan Kalau yang otomatis Kalian bisa Menggunakan Ember cat Jadi kalian Tinggal Pilih warna Tinggal klik Sudah Beres Nah kecuali Jika kalian Mau rapih Kalian bisa Menggunakan Color manual Ya Mewarnai sendiri Nah jika sudah Langsung aja Kita buat film Terus kalian bisa Klik titik 3 Klik buat film Dan kalian bisa Atur formatnya Bisa m4 Atau Apapun Nah disini Langsung aja Kita buat film Bem Bem Oke teman-teman Mungkin segitu aja Dari yan animasi Semoga video tadi Bermanfaat Dan Semoga video tadi Juga Bisa Menambahkan ilmu Tentang dunia Peranimasian Di android Ya pokoknya Segitu aja Dari yan animasi Dan adius Bye Bangun tidur Ku terus Nyusu Habis nyusu Jualan Bangun tidur Ku terus Nyusu Habis nyusu Jualan